Karena ada orang yang close to me bilang gitu bahwa Aisyah lo tuh sebagai perempuan tuh terlalu ambisius Nama saya Aisyah Habir, biasa dipanggil Aisyah atau Ica Saya itu founder dari Mitrographia dan co-founder dari Baca Pibu Baca Pibu itu adalah sebuah platform yang ingin menginspirasi anak-anak terutama anak-anak Indonesia untuk lebih membaca buku Kontennya itu jadi kita punya itu seperti perpustakaan digital Jadi di dalamnya sekarang kita ada sekitar hampir 200 buku anak bentuknya e-books Itu bisa dengan berlangganan bisa download di aplikasi reader itu bisa dibaca dimana saja Di Indonesia itu kan minat bacanya masih rendah Akses terhadap buku juga sulit dan mahal Jadi kita coba menjembatani itu Di Indonesia itu kan anak-anak sebenarnya daya visualnya itu tinggi Jadi mereka lebih tertarik terhadap visual Jadi kita coba kalau dengan picture books karena saya juga orangnya saya dari dunia kreatif kan gitu Jadi for me waktu kecil untuk akhirnya sangat menyukai buku itu berkat picture books Jadi saya juga percaya bahwa ketika mendengar tentang minat baca di Indonesia itu rendah sekali Jadi saya merasa mungkin optimis saja ya Wanita dan mimpi Wanita dan mimpi itu penting sekali sih Karena wanita itu kita berada di suatu society atau komunitas yang kadang-kadang Mengenyampingkan mimpi untuk wanita Mimpi itu menurutku Harusnya berhubungan dengan si pribadi orang itu masing-masing gitu Eh maaf mungkin berisik Apa namanya pribadi masing-masing Jadi mimpi itu is very personal to you Sedangkan This could be anything yang berhubungan dengan anda Despite lo perempuan lo laki-laki itu gak ngaruh harusnya Tapi kadang-kadang Apa ya Somehow nih kalau misalnya yes kalau dibilang oh ya saya women entrepreneur iya Tapi kenapa kadang-kadang Maksudnya orang kalau berpikir women entrepreneur tuh oh ya oke mungkin jualan makanan kali ya Atau berhubungan sama oh mungkin peralatan rumah Apa gitu Maksudnya yang somehow masih ada sisi kewanitaannya gitu Harusnya sih kalau ya maksudnya itu masih ada gitu Ininya sedangkan tuh harusnya Whether you're a man or you're a woman Gak ngaruh Yang ngaruh adalah who you are And mimpi kamu tuh apa gitu sih Jadi menurut saya Women entrepreneur and men entrepreneur tuh gak ada bedanya You're just an entrepreneur Aku mengakui bahwa as a women entrepreneur Kita mungkin Pengorbanannya lebih besar Banyak pengorbanan yang lebih besar Karena kita punya priorities yang lain sebenarnya sebagai perempuan Apalagi kalau misalnya lo udah jadi istri Lebih-lebih lagi kalau udah jadi ibu Lo punya banyak priorities ataupun orang-orang yang mungkin bergantung terhadap lo juga Dan lo bergantung terhadap lo nya itu bukan mengenai masalah material Juga mengenai time, mengenai attention Tapi si pekerjaan ataupun bisnis ini juga memerlukan hal itu Jadi itu bener-bener harus bisa jago-jagonya diatur sih Dan harus memang membentuk suatu pengertian di antara tiga semua ini Bahwa ya semuanya itu is very important buat saya Jadi mereka as orang-orang yang dan perusahaan dan itu yang juga important buat saya Juga kita kayak ada saling take and give nya lah gitu Dan you have to really know yourself Limitnya Apa namanya How to communicate Ya itu semua harus Harus dipelajari baik-baik Karena Pernah ada orang yang Close to me Bilang gitu bahwa Asya lo tuh Sebagai perempuan Terlalu ambisius Dan itu Suatu hal yang Bikin aku disaat itu shock banget Yang kayak lagi ngomong terus berhenti gitu Yang Wow oke Is it Kayak apakah itu a problem Gitu Jadi kayak Sebenernya Ada dua pilihan kata tadi kan gitu Ada kata Ada kata mimpi Ada kata ambisi Itu kayaknya Kalau mimpi semua orang oke Pastilah gitu kan Gak ada yang somehow konnotasinya tuh gimana-gimana gitu Everybody needs to dream Kalau gak mereka kan kayaknya tuh lesu banget Tapi kalau misalnya udah tentang ambisi Kok jadi Gue as a woman gak boleh punya ambisi tuh Why? Kenapa? Dan itu bisa terlontar tuh Itu aku kaget banget saat itu gitu Jadi Mungkin disaat ini adalah Aku tetep lakuin Hanya just to prove that person wrong gitu Bahwa It's It's Not It's okay Justru bagus Karena Punya suatu outlet Untuk aktualisasi diri Yang dimana Pernah denger gak Kata bahwa A happy wife A happy family A happy mom A happy family gitu So intinya sih itu sih Jadinya Apa Menurutku sih Justru If you have ambition Good for you sih Asa realistis Jadi aku berharap Ada perempuan-perempuan Ataupun anak-anak Yang merasa juga Oh I have other opportunities Kedepan Gak ada yang bisa bilang ke aku Kalau misalnya No you don't have a future Saya tuh daftar dibaca Bibo.co Jalan Tapi sebenernya sih To stay curious I think Apa namanya You always Jangan pernah berhenti Untuk belajar Karena itu that's why I love books Karena melalui buku You just learn Setiap buku tuh You learn something new Apa namanya Ya itu Itu adalah Gimana cara Orang itu Mulai Terus dan terus Belajar So don't Stop reading Kalau misalnya Memang Sekarang kan Bilang mainannya Gadget Ataupun apa Ya udah lah Gak apa-apa Pakai gadget Tapi Use it to read Dan jangan lupakan Bahasa Indonesia Actually itu Bacapibo.com itu Mungkin 85% Itu kita maunya Kontennya Konten Bahasa Indonesia Karena itu juga Suatu hal yang Kita cukup Aku sama Mayumi As a founder Baca Pibo Kita juga cukup Concern Tentang itu Jadi tata bahasa Pemakaian Kata bahasa Indonesia Yang baik dan benar How to structure a sentence How to communicate yourself Using bahasa Indonesia Itu lama-kelamaan The skill-nya Mulai rendah Jadi As a copywriter Itu Penting No, definisinya Menjadi manusia Imperfect Simple Simple Aku Aisyah Habir Ini ceritaku Aku Aisyah Habir Aku Aisyah Habir